Sobat Probi Tentang album baru kita ya Karena kan kita lingua kan Oh gitu ya Kita mau mengeluarkan album baru nih Jadi guys Ini efek WFH mungkin dia halu ya Jadi sebenernya kita mau ngomongin Produktif pas WFH Selain kerja bisa ngapain lagi sih Hari ini temanya Tentang meditasi Temen kita ini mau share nih Tapi Sebelum kita share tentang itu Kita mesti cuci tangan dulu nih Ayo naik duluan Gila 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 Cepet pak duluan sih pak Agak ini nih agak Agak ambisius nih ya Si pencuci tangannya Sampai keluar keluar Cuci tangannya mesti bagus gitu ya Oh harus lengkap ya Yang 20 detik Kan biar gak bosen kita harus sambil nyanyi Makanya lu mau launching album nih Gua mau launching album nih Kita enaknya nyanyi lagu apa nih Kalo lagi cuci tangan Lu lagu apa? Wame ame dah Wame ame belalang kupu-kupu Siang makan Siang malam minum Susu Cuma itu bisa menginspirasi juga Ya udah orang-orang yang udah bosen Cuci tangan ya Karena tiap-tiap harus cuci tangan Nah biar gak bosen di rumah aja juga Kita harus melakukan kegiatan yang Hal yang baru atau mungkin bermanfaat buat kita Salah satunya nih BK nih ngelakuin Meditasi bener gak? Betul Meditasi itu apa sih sebenernya Atau cuma kayak gitu doang I see oke Cerita dikit ya Jadi kalo meditasi Meditasi sebetulnya tuh banyak tipenya gitu Cuman kalo tipe yang Gua sendiri pernah coba Dulu tipe yang diem Jadi meditasi tuh diem gitu Terus kontemplasi Terus fokus pada pernafasan kayak gitu Cuman memang ada beberapa orang yang cocok sama style itu Ada yang enggak gitu Nah sedangkan Goni lagi mencoba meditasi yang Distimulate Jadi nanti ada gurunya Jadi nanti gurunya tuh kayak ngajakin kita Mencoba bersyukur gitu Bersyukur pada Tuhan Mencoba bersyukur pada universe gitu kan Sebetulnya kita kan Satu kesatuan sebetulnya kan dengan dunia ini gitu Universe ini Universe ini Terus Nanti dari situ Kita set intention Kita mau meditasi hari ini itu Apa yang mau Lu release Energi negatif Apa yang lu mau release Energi apa yang lu mau gain di dalam diri lu Kayak gitu Jadi Buat gue pribadi sih Itu suatu hal yang sangat positif ya Apalagi Kalo dirumah walaupun kita kerja gitu kan Kadang stresful ya Apalagi awal-awal Kita work from home gila Gua udah gak ngerti lagi Gua sakit-sakit mata Lu ngasih laptop dulu Iya gara-gara Justru karena work from home Menjadinya kerja terus kan gak berhenti Setuju Panjang gitu ya Iya Jadi ngeliat device ngeliat live tuh Sama gak tau gue tuh sakit Akhirnya gue coba Ikut meditasi Gue rutinin tiap malem Terus kebetulan juga Dia ada meditasi online Terus ya Membantu sih membantu kita Relief Apa kayak Carrier kita di sehari itu lah Kayak stresful kita di hari itu gitu Jadi dampaknya kesitu ya Buat stres relief gitu Iya Tapi itu kan di hari itu kan Tapi sebenernya Kalau dilakukan secara rutin In the long run Gak tau Lu udah berapa lama ya Gue udah Gue udah 3 bulan 3 bulan Iya Apa perbedaan lu rasain Dari sebelum Sama setelah 3 bulan nih Gue To be honest Gue merasa Lebih Lebih santai Jalan hidup Mungkin karena gue Gue pikir udah bawahan aja Santai ya Ternyata enggak ya Lu butuh meditasi Buat bisa lebih santai Gue butuh Karena Kalo misalkan Kan kita kan Baru kenal ya Gitu Kalo misalkan Udah kenal gue lama Gue tipenya tuh Kalo kerja tuh Kerja banget gitu Kadang gue tuh sampe Melupain diri gue sendiri Bahkan Lumayan gitu Bahkan dulu tuh gue sampe Kerja tuh sampe kuping gue tuh Budok Dua-duanya budok Sampai disuruh bed rest Sama dokter Gara-gara gue saking ngototnya Saking Mau achieve gitu Terus gue kayak berusaha Segala macem gitu Apalagi kan dulu gue Begarona kan di start up Sampai badan lu Gifah pemadu Oh jadi BK dulunya DJ Iya Pakai budok Bukan ya Iya makanya dulu sebenernya Mau laki abu Iya kan Iya Ternyata Jadi stres pun bisa bikin Si apa namanya Kondisi fisiko terganggu Sampai lu budok Sampai akhirnya lu nyari solusi Untuk bisa Ngerilis itu semua Iya Setidaknya Kita harus bisa kasih Apa ya Bantuan pada diri kita sendiri juga gitu Karena kan diri kita kan dua ya Jiwa sama fisik gitu Oke Kita harus bantu gitu Jadi sebenernya kelihatannya waktu itu Sebenernya Secara fisik lu stres tuh fisiknya Iya Iya Cuman otak gue kan gak berasa Karena gue suka gitu kan Gue suka kerja Dan gue suka Do this gitu Jadi ya gue hantem aja terus Sampai gue Oke Gak berasa gue gak sakit yang kayak Tapi lewat batuk pusing Tunggak tau tau Langsung bodoh aja Wow Langsung advance ini seren ya Back Back Gitu Ini Ini Stressnya itu Masuk kelas akselerasi Akselerasi kan Tapi apa yang Akhirnya Membikin lu memilih untuk Yaudah ini gue meditasi aja Derajakkan dari sekian banyak Aktivitas yang bisa lo lakuin Ada apa ya Banyaklah pokoknya Kediatan olahraga Why meditasi Karena gue tuh tipenya bukan Yang suka olahraga Ya lu liatlah badan gue kayak gini gitu Penuh statement hari ini Pengirsa Baik Baik Jadi gue berusaha Gue berusaha olahraga Iya Gue udah daftar membership gym juga Cuman Itu menurut gue itu hanya Membantu fisik gue untuk lebih aktif Tapi sedangkan gue harus mati otak gue Dan hati gue Gitu Karena menurut gue hati dan pikiran itu Satu kesatuan Dan dia itu penting Jadi kita juga mesti latih Gak cuma fisik doang Itu sih menurut gue Jadi kesimpulan adalah Meditasi itu untuk kesehatan jiwa Nah Untuk menutup Lu ada gak tips Buat temen-temen Yang mau mulai meditasi Apa gitu yang mesti dilakuin Apa yang mesti disiapin Yang pasti niat Karena kalau misalkan Meditasi itu Butuh keniatan Karena sebetulnya meditasi kan Lu duduk Diem gitu Terus Kadang itu membosankan Sambil ya Sambil ya Diem gitu Terus Membosankan banget Diem aja udah Iya Diem gitu Nanti coachnya Kadang ya ngomong Coba lu berpikir Hari ini Apa yang lu sudah rantru Apa yang sudah terjadi hari ini Apa yang lu syukuri Apa yang lu tidak Kayak gitu Terus ada orangnya gak betah Kayak gini gitu Jadi intinya lu harus niat Datang dengan pikiran dan hati Terbuka Terus Terima semua Apa yang Diri lu Hati lu katakan kepada diri lu Lewat hati dan pikiran lu Terima pasti pikiran muncul gitu Pikiran pasti ada aja Masalah lu Lu inget tiba-tiba Ingat mantan Ingat gaji lu Apa kayak gitu Pasti Itu lu harus Gak boleh lawan lu Harus terima Terima Terus Lu interpretasikan itu Dengan cara yang lebih positif Oke Jadi intinya adalah Lu harus Jujur sama diri lu Lu Gak boleh tutup Apapun itu Lu mesti keluarin semua Karena ini demi kebaikan kedepannya Jadi lu harus hadepin Ketimbang lu cuma Kayak nyimpen barang dalam juga Betul Dan ngupain gitu Itu gak baik sih Bentar bentar Posisinya tuh sambil tidur Eh sambil tidur Sambil merem Kalau meditasi Harus merem Harus Karena merem itu Cara buat kita tetap Jaga konsentrasi Dan biar energinya tuh Semua terselurkan dengan baik Oh jadi kalau misalnya di kantor Ketauan merem Kamu kok tidur di kantor Justru lagi Meditasi Salah satu tips juga tuh ya Kalau peralatannya apa aja Cukup pakai kaos casual doang Baju Gak harus ada tools Kayak barbel gitu Mungkin lu bawa Siapa tau meditasi bawa barbel kan ada gaya baru gitu Gitu Enggak Mungkin nanti lu yang nyiptain Enggak Itu mungkin namanya meditajim Meditajim Eh gila lucu juga Gila lucu lucu Gila lucu lucu Gila lucu lucu Chin up Terus jangan bongkok Atur nafas Atur nafas Betul Tergantung juga kan tiap orang Ada yang tiga tarikan nafas Masuk Tiga tarikan nafas keluar Hitungan tiga Satu dua tiga Ada yang bisa enam Ada yang bisa sepuluh gitu Intinya gentle breathing Be present Hadir gitu Tadari bahwa momen ini Adalah momen yang sangat berharga Buat kita semua Tapi itu harus di guide Berarti ada Sudah guide nya Karena kalau nggak Gue bakal tidur cuy Itu namanya berarti Hal pertama yang paling penting itu belum ada Yaitu niat Niat Kalau tidur lu niat itu belum ada Belum kuat gitu Belum ya Harus di guide dulu ya Ada coach nya Iya ada coach nya Itu juga Gue menyadari kekurangan gue Makanya gue butuh meditasi yang di guide Seperti itu Karena sebetulnya kan ada meditasi yang tadi gue cerita Diem aja sebetulnya lu udah bisa gitu Kayak bokap gue tuh Dia tuh tiap jam 3 pagi tuh bangun meditasi Meditasi satu jam Diem aja Diem aja Fokus on breathing Fokus on talking to yourself Fokus on talking to God Kayaknya itu ada step nya deh Pada akhirnya gitu Kalau lu udah mulai meditasi Sebenernya lu udah kerasa udah cukup Mungkin lu jaga lagi gitu ya Lu bisa sendiri Ya udah lu bisa Go ahead with yourself Tapi kalau gue masih butuh lah gitu Karena gue juga masih muda Terus masih mencoba juga kan Terus ya akan lebih baik Kalau misalkan gue Bisa di guide Oke Terima kasih lu sharing nya Ini pasti ngebanteng banget Buat temen-temen di rumah Yang mau mulai meditasi Iya jadikan salah satu alternatif Biar nggak bosen-bosen banget Ketika lu lagi WFH Nggak ngapa-ngapain Di kasur terus Badan lu rebahan terus Dengan meditasi Ya Nah sebelum kita tutup Jangan lupa Gue merem aja nih Subscribe ke channel ini Like, comment Biar makin seru Ikutin terus episode-episode ini Kan selalu ada selama Ramadan Dan sebelum gue tutup Pastikan kita sering cuci tangan Pakai masker Jaga jarak Ikutin anjur-anjur pemerintah Demi kebaikan bersama Dan jangan mudik dulu Supaya mudiknya ditabung dulu aja Oke Jadi gue itu aja Kita sekarang meditasi bareng ya Langsung meditasi aja Ya udah kita tutup dengan meditasi ya temen-temen ya Kita diam aja Tenang Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax